Hai seperti ini ya teman-teman hasilnya dari 100 gram jahe dapet 5 pek atau ini bisa untuk 10 gelas dan ini mau aku simpen di freezer Assalamualaikum Hai teman-teman gimana kabarnya semoga dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur nah teman-teman di video kali ini aku mau share untuk resep rimpang yang aku buat untuk disimpan di frozen atau di freezer atau di pekukan tapi kali ini aku mau membuat rimpangnya itu yang diiris ya jadi enggak aku chopper karena kebetulan yang aku chopper masih ada setok jadi ini aku mau tunjukin ke teman-teman kalau buat rimpang yang diiris buat disimpan di freezer jadi ikuti terus ya teman-teman videonya sampai selesai teman-teman untuk bikin setok rimpang yang diiris aku buat segini ya karena memang setok rempahnya tinggal segini di rumah jadi ini ada jahenya 100 gram kunyitnya 50 gram kemudian ini lengkuasnya seprapat dari kunyit ya ya kurang lebih 100 150 graman lah kemudian ini untuk serainya kurang lebih 3 batang ya teman-teman tiga atau empat lah untuk serainya tiga atau empat batang dan ini semua udah aku cuci kemudian ini enggak aku kupas jadi udah dicuci bersih ya teman-teman tuh kunyitnya kayak gini memang kan kulit kunyit seperti ini jadi ini enggak aku kupas dan ini mau aku iris dan sebaiknya kata dokter jahidul akbar juga untuk rimpang seperti jahe kunyit lengkuas alangkah bagusnya jangan di kupas karena di bawah lapisan kulit itu kan ada kayak kandungan minyaknya ya jadi kalau misalnya di kupas itu kandungannya akan berkurang sedikit kalau misalkan masih rempahnya ada kulitnya itu katanya kandungan minyak dari rempah ini enggak terbuang seperti itu teman-teman asalkan dicucinya dengan bersih Oke aku lanjut untuk diiris dulu ya teman-teman untuk rempah-rempahnya nah teman-teman ini aku mau lanjut untuk iris rempah-rempahnya ya dan aku ngiris kempah-rempah itu biasanya tipis aja teman-teman biar kandungan dari rempah-rempah ini juga keluar dari rempah ini maksimal dan ini kadang nanti aku cacah lagi sampai agak kecil-kecil ya teman-teman tuh pakai rempah itu yang paling banyak jahe ya teman-teman ini lebih bagus lagi kalau pakai jahe-jahe merah cuma di rumah lagi ada stoknya jahe putih jadi aku bikin pakai jahe putih aja sama aja sih ini aku cacah teman-teman ini tanganku udah bersih ya teman-teman kalau misalkan aku sambil pakai tangan kalau aku sebenarnya lebih suka pakai di copra atau di blender jadi kandungan dari rempah-rempahnya itu kayak maksimal gitu keluar larutnya itu dengan air mau masukkan dulu ke tempat lagi biar tinggal lebih lebih aja nah ini jahe-jahe udah aku potong semua kita lanjut potong dulu lengkuas ini aku satuin aja ya teman-teman untuk jahe lengkuas bunyitnya jadi nanti tinggal diaduk aku tinggal masukkan ke plastiknya itu udah teraduk jadi biar serata untuk komposisinya waktu kayak gitu sistemnya tapi kalau teman-teman mau misalkan nanti dimasukkan ke packingannya pakai sendok misalkan satu sendok-sendok satu sendok-sendok setelah-setel boleh kalau aku suka pisang kebur bikin rimpang itu jangan aneh dan jangan heran kalau tangannya pada kuning pelabotannya pada kuning ya teman-teman lanjut dengan serai nya serai nya juga sama ini potongnya tipis-tipis saja untuk dipotongnya itu teman-teman ya tergantung segera kalau aku supaya potnya kecil-kecil kayak gini tipis-tipis maksudnya selamat menikmati selamat menikmati teman-teman jadi seperti ini ya tuh dia jahenya lebih banyak kunyit dari setengah dari jahe kemudian lengkuas setengah dari kunyit kemudian serai nya kurang lebih 3-4 batang kalau yang besar-besar cukup 2 batang aja dan ini mau aku aduk nanti tinggal dimasukkan ke plastik jadi kalau aku sukanya begini teman-teman kita akan diaduk semua terus nanti tinggal masukkan ke dalam pack jadi biar rata ini udah teraduk semua tinggal aku masukkan ke pack plastiknya ya ke plastik klik maksudnya nah teman-teman kemarin ada yang nanya ukuran plastik yang aku gunakan yaitu 7x10 ya jadi kurang lebih seperti ini teman-teman nah nah segini kurang lebih satu satu jari teluncuk ya kurang lebih panjangnya ini aku tinggal masukkan aja ke plastik kliknya aku buat untuk 12 air minum ya teman-teman jadi kurang lebih 2 sendok setengah lah kurang lebih teman-teman seperti ini teman-teman nah teman-teman seperti ini jadi ini nanti tinggal aku simpan aja di tempat nanti tinggal masukkan ke dalam pulsa kalau rempah-rempah kalau rempah-rempahnya di blender enak teman-teman jadi warna kunyitnya itu rata merata gitu ya pokoknya kurang lebih satu plastik ini ya teman-teman pokoknya dua sendok atau dua sendok setengah nih aku buat kayak gini jadi biar nggak ribet tiap hari motor menin rempah jadi mendingan bikin stok untuk seminggu atau sebulan jadi biar perabotannya kotornya sekalian kalau aku sebulan sekali teman-teman jadi udah tenang punya stok satu bulan lalu tiap hari kayaknya menurut aku ya repot repotnya tuh ya selain perabotan harus ngebersiap perabotan tiap hari terus harus ngiris-ngiris tiap hari dan nyuci jadi aku lebih sukanya sebulan sekali terus dari rasa juga beda teman-teman kalau yang di blender atau dicomper sama yang diiris menurut aku ya jadi lebih rasanya itu lebih tajam yang dicomper atau di blender karena kan istilah kandungan dari rempah-rempah ini keluar semua gitu ya kalau diri segi ini warnanya juga dia nggak terlalu kuning banget maksudnya nggak tajam warnanya ya jadi dia agak benih teman-teman masukkan aja semua Tuhan perabotannya jadi kuning-kuning teman-teman jadi kalau tiap hari itu tuh males banget alhamdulillah ini kita dapat lima pack teman-teman tuh tuh dapet lima pack ya lumayan tuh buat lima kali minum dan ini aku mau simpen di dalam freezer seperti ini ya teman-teman hasilnya dari 100 gram jahe dapet lima pack atau ini bisa untuk 10 gelas kalau aku ya tapi tergantung kalau teman-teman mau satu pack untuk satu gelas nggak apa-apa tuh jadi rapi nanti tinggal seduh aja dan kita tinggal minum jadi nggak repot tiap hari tiap mau minum harus ngiris-ngiris dan ini mau aku simpen di freezer nah teman-teman ini rimpang yang udah aku iris dan ini tinggal simpen di freezer aja ya biar tahan lama kalau misalkan dibawa maksudnya di bukan di freezer itu paling kuat untuk beberapa hari aja jadi alangkah baiknya disimpen di freezer aja biar tetep press kalau kita seduh nah teman-teman mungkin seperti itu ya untuk bikin rimpang buat stok di frozen atau di freezer yang aku iris dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak menanyakan perbandingannya atau nanti disimpen di freezer ataupun di bawah jadi udah aku jelaskan ya tadi di awal dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan yang mau hidup sehat yuk dimulai untuk minum rimpang oke teman-teman saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan diberikan umur yang panjang umur yang sehat dan umur yang berkah amin ya roba lalamin oke teman-teman mungkin videonya saya akhiri sampai disini nanti kita ketemu lagi di video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih